Ya betul sekali. Oh draft langsung. Udah langsung draft. Langsung Mino. Oh berarti mau main Cloud nih. Ya kan? Mino edit. Game 7 main Cloud sih. Enggak wangi Ji. Eh lihat aja kalau mau percaya dong. Marah Be duduk mulu tuh. Eh tapi masih rame loh. Serius Ji game 7 main Cloud itu bahaya loh. Iya. Mau tau gak referensinya dimana? Oke Be. Gak usah gue tutupin. Muka lo udah ketutupan nih sama layar. Kalau udah kayak gini susah ya. Tapi masih rame sih. Pastinya dari Quill City Arena ya. Luar biasa. Luar biasa. Luar biasa. Semangatnya. Oke. Roger terbuka. Debate Roger gak sih? Hah? Sengaja debate Roger gak sih? Iya ini mau ada rencana. Kayak tukerama Moskov gitu. Wih Alfa. Arlot langsung. Ini cepet banget. Dia tau. Dibandingkan diambil mending kita tutup langsung Arlotnya. Ditambah lagi nanti dia bisa ambil Moskov pik tiga nya. Betul. Iya. Mereka bisa ambil Moskov juga sebenernya deny aja gak sih maksa gak ya? Oh tapi udah ketauan dong gameplaynya. Langsung. Langsung 2mm. Abis itu ambil mid nya yang bisa punya ini. Apa mid kayak macam Farsha. Iya Farsha. Abis itu sampingnya tiba-tiba mau pake Yuzung udah ada Arlot. Iya bener-bener. Berat juga sih laningnya kalo lawan Arlot ya. Wuuu. Ruby nya bakal dipisahin gak sih? Oh Jushin yang diambil. Jushin. Ada stolen pick ya dari antara Roger dan juga Jushin nya. Dua bahkan. Ruby juga boleh itu diambil aja sekalian. Tiga sekalian ya. Iya. Daripada nanti diamankan malah ada diuntungkan tapi. Uh. Oh Gwen. Tigreal. Wow. Ini. Wow. Ini. Ini satu hero yang juga membuat dari Team Liquid Philippines masuk ke Grand Final. Bener. Bener. Ditambah lagi dengan adanya permainan early game dari Papa Benny. Wah udah ini. Tumben loh. Ini bukan tumben sih emang div aja sih. Jatuhnya kayak Nathan yang harusnya hero late game. Tiba-tiba kalo di tangan Benny Cutie itu jadi hero early game gitu. Prematur ya. Jadi prematur ya. Waduh. Kenapa. Wow tapi kayaknya mereka udah ya udah kita pake aja. Strat terbaik kita. Iya iya iya. Hero power. Dibanding kayak nungguin Moskov lama. Yang aman-aman aja lalu gitu. Teris lo juga di band. Wah nice band. Ini biar gak ada hero yang bisa ngangkat juga dari Flap TZ. Kalaupun nanti akan ada glue ya. Glue nya cuma ngasih stuck aja gak sih kenatan. Ngegampangin Nathan buat dapetin momentumnya juga. Ini rojernya kayaknya di gold lane sih kalo udah kayak gini. Alfanya. Alfanya bakal ketemu sama Assassin tapi kayaknya Nolan sih Assassin nya. Oke. Ben Faramis ya. Tapi Nolan Assassin. Oke kita lihat. Dia mau ben apa nih? Oh Faramis. Ya dia mau main glue sih. Karena mereka gak mau di tengah sana tiba-tiba selain ada glue. Implosion nya Faramis Purify. Oh iya. Bisa counter initiate ya. Iya counter initiate langsung. Oke. Emang butuh hero lock ya. Genernya kayaknya. Aurora. Wow. Ini draft pick nya nge deny Nolan banget ya. Iya. Ada efek Frozen. Nolan masuk. Beku. Terus bisa nge cancel dari seorang ini. Apa namanya Tigreal. Kalo dia pake Purify. Oke. Wow. Bagus pick nya. Ternyata mereka gak ada pikiran ke Faramis. Kayaknya udah langsung pick aja Aurora ya. Iya. Udah ada MMR preparation sih sebelumnya Aurora. Oke. Tapi dua yang akan di ambil oleh Valkan CP Brand. Ini rojernya akan di Kyle atau di Super Marco? Super Marco sih. Harusnya ya. Super Marco sih. Kalo Rogernya di Kyle TZ ya. Once dia ketangkep pake Glacier Size ya. Susah ya bener-bener. Gak ada escape tools ya. Ya udah sih. Gue Super Marco sih. Susah sih dia. Dari awal udah pegang aja. Iya kan. Aduh. Dua Marshmen. Wow dan bahkan. Kita liat X-Board. Mampukah untuk bisa. Itu muka Super Marco. Kaget atau emang. Kayak. Karena yang nge pick bukan dia. Iya iya. Hah? Engga sih kayaknya. Engga sih kayaknya misdraft di game crucial sih kayaknya enggak ya. Engga ya enggak. Ini emang udah ada rencana pastinya. Untuk secure. Mungkin karena late gamenya juga ya. Kayak asuransi. Tapi kalo gak ada late game. Nathan mau lawan 3. Masih. X-Board juga. Tapi X-Board sih lagi-lagi ya. X-Board ini ketemu sama Nathan. Sekali di Super Position. Hilang dia ya Ruby udah paling aman. Dan Ruby nya kalo gameplay nya dia jalanin kayak Ogwen tadi. Jadi cover. Ini perfect game buat Liquid Philippines. Wow. Draft nya bagus banget. Tuh liat. Call nya seneng banget loh. Iya lah ini Alpha ketemu 2 MM kayak gini sih. Disamperin apa sama dia. Pede banget sih pastinya ya. Pede dia. Karena kalo ngeliat dari draft cukup timpang ya. Iya jujur ya ini berat banget untuk akun CP Brand. Karena gini loh. Tapi malah juga gak bisa menutup kemungkinan. Kalo misalnya tiba-tiba Benny dilobangin. Oleh Super Marco. Kita gak ini loh. Bisa tiba-tiba dapetin momen dari Gold Lane. Gak ada menutup kemungkinan loh. Oke. Ya karena kita udah pernah late draft ini juga kan. Kayak kram. Pake X-Board. Di depan natanya dari Papa Benny. Dan itu ancur banget. Gak nyampe berapa detik lah. Oke. Oke. Satu trofi yang ada. Yang akan diperbutkan oleh 2 tim yang tersisa. Karena kita akan langsung menuju ke game penentuan. Siapakah yang akan bisa mendapatkan kemenangan ya. Tapi sepertinya kenapa device nya ditaruh lagi nih. Untuk Ul. Oh gak jadi. Sabar dulu. Itu Sanford udah semangat ya langsung taruh lagi. Lebih tepatnya untung belum dilempar ya. Tapi dari Happy Brand. Iya. Tanya dulu nih Ul. Ya gue kepo Ul. Itu dari Ogwen ya harusnya. Ogwen sih. Ogwen sih. Ogwen ya kayaknya ada yang sedikit. Ya. Makanya. Makanya gue bilang. Tadi sempat supermarket tuh. Hah. Orang gak berekspresi terus berekspresi. Kan kita jadi menanyakan. Oke. Kayaknya ada sedikit kendala yang terjadi ya Kem. Oke kita juga minta tolong Pak produser ya. Coba ya. Siapa tau Pak produser bisa berkoneksi langsung dengan yang ada di sebelah sana. Biar kita tau apa yang terjadi tapi kita gak sampaikan. Ya intinya kita akan melakukan yang terbaik untuk. Betul. Di grand final di game ke tujuh kali ini. Remake mulai dari game satu gak. Gak apa-apa. Pak produser. Yuk. Dabbelin aja sih nih. Gak tau gak apa. Ini bapak produser minta didoxing sebenernya. Oh gitu ya. Mau belum kalian. Nih temen gue tuh pake bangku. Bangku jahit. Bangku mancing. Bangku mancing. Bangku mancing. Nah ini nih. Trophy nya bagus banget ya. Bagus banget sih. Bagus banget sih. Tapi ya. Kita remake dari game satu. Enggak dong bercanda aja. Kan udah juga sama. Dan sepertinya. Line of RAM sudah siap. Dan langsung saja. Bekerja. Ranger Mas dan Profesor KB. Oke. One last chance. One last chance. Untuk mengemban title terbaru. Dan title kali ini. Belum pernah mereka pilih. Denger gak suaranya? Awl. Enggak gak gak itu. Itu di sana. Kedengeran tau suaranya. Ya gitu. Mas di pause. Apalagi gue lagi narasi. Awl sampe ketawa tuh. Bangkit sini ngobrol. Lu mah. Udah ngocok baik lu. Kenapa ketawa lu. Gue udah lempar masalahnya. Tadi. Tadi Bang KB bilang. Untung udah belum dilempar. Masih tapi sih bisa ngomong. Dia gak denger ya udah dilempar. Kebanyakan mancing. Iya yang tadi. Yang pertama. Nah sekarang udah dilempar. Pause lagi. Aduh kayaknya beneran remake dari. Ini gak sih. Final lower bracket. Ayo lah. Kalau final gue minta triple. SRG main lagi. Aduh. SRG udah di. Udah di apa namanya. Udah di hotel. GH. Oh di GH ya. Lagi nonton. Lagi nonton. Regi Acecelaka. Aduh. Apa tuh artinya. Gak tau. Wah ini ada baju Snapdragon Pro Series loh. Ukuran CL. Hah? Ukuran CL. Ukuran saya XL. Saya M. Wah. Indonesia. Wih ada Indo cuy. Ada Indo cuy. Wah luar biasa ini. Gokil. Ini ada permasalahan dulu ya sabar ya teman-teman. Wih story dulu. Di lakam dulu. Ini Rose ya. Oh marah. Marah pasti. Dari belakang. Oh marah. Eh. Kauan deh. Itu Rose. Baru tuh. Story dulu ternyata jam 22.38 di sana. 22.38? Iya. 22.38. Wih doprat ada Indo cuy. Pamer terus Jumawa kamu ya. Iya iya. Mega Collector. Orang bisa skinnya banyak-banyak banget. Oh lagi pause dulu sabar katanya. Wah. Sunfort. 50%. 90%. 10 kali pakai loh tapi masalahnya. Banyak itu bos. Ini hitungannya kayak 9 kali. 1 kali kalah doang. Wow. Kalau di JP juga win rate nya bagus gak sih? Eh. Idit nih. Enggak. JP Mino. Mino ya. JP Mino tuh baru tuh gede banget win rate nya. Wah ini Sunfort. Gila 9 kali main 1 kali doang kalahnya. Ngeliat Sunfort waktu di M4 masih. Nah udah jempol nih. Masih kicik ya sekarang udah dewasa. Masih kicik juga sekarang. Semakin mature. Enggak maksudnya semakin bertumbuh mature gitu. Udah tinggi loh dia. Udah tinggi. Satu tahun setengah berarti. Udah tinggi juga loh sekarang. Tapi maksudnya significant banget gitu kelihatannya. Kayak cowok tuh gitu. Sekali dia tumbuh tuh cepet banget dia. Iya. Makanya tumbuh tuh ke atas. Bukankah line of down. Let's go. Let's go. Narasi lagi gak sih B? Langsung aja kalau begitu kita melihat itu deh. Satu title. Yang belum pernah mereka dapatkan karena. Tahun lalu didapatkan oleh tim. Vanatic Onyx. Sekarang mereka akan merebut tahta tersebut. Asia Pacific Snapdragon Pro Series Grand Final Game 7. Oke. Dari Sanji disini. Akan coba ngebuat View tersiksa. Dan bahkan dari ngomongin ke arah Ogwen. Dia juga gak terlalu takut untuk pakai Purify Profesor. Karena aku melihat dia akan cukup lebih agresif. Karena dia tahu dia punya pasif. Iya. Tapi View diserapasanan langsung sama Ogwen. What are you doing? Gerakan yang tidak tiba-tiba kali ini. Membuat para pasukan dari tim Likun mendapatkan keuntungan. Tapi Carl TZ mendapatkan First Blood di Arab River. First Blood yang masih didapatkan. Akan coba untuk mendapatkan kembali poin kill selanjutnya. Dapatkan Carl TZ. Double kill. Didapatkan oleh tim Valkon Semibrand. Ini berbahaya untuk para pasukan dari tim Liquid Philippines. Apa yang terjadi? Solo kill dari Papa Benny. Wow. Terlalu banyak yang terjadi. Terlalu hektik. Di area River. Ketika Carl TZ belum mendapatkan level keempatnya. Belum mendapatkan Spear of Alpha. Itu menandakan bahwa memang sekarang. Alah saat yang tepat untuk Roger bersinar. Dan Rogernya akan on the way level yang kelima. Tanpa ada gangguan sama sekali. Snowballing akan tercipta. Dan Sunfort lumayan terancam. Karena dia udah gak punya flicker. Sekarang mencoba untuk bertahankan Vengeance. Tapi apakah cukup? Tapi untungnya masih bertahan hidup. Dengan HP yang tidak terlalu banyak. Turtle pertama. Seharusnya kediamankan oleh Valkon Semibrand. Mengingat mereka dapetin 3 poin kill di awal game. Dan Carl TZ benar-benar tidak bisa di shut down sekarang. Oke. Kalau bisa kita bilang. Ini kondisi yang mereka miliki adalah. Power di early ya Profesor KB ya. Karena mereka sadar juga dari Benny Kitty ini. Dia gak punya momentum di early. Dan dia gak bakal di cover sama sekali. Tapi Sunfort fokus menunjukkan ada seorang view. Mereka coba dipasar begitu saja. Dan Vivo yang cuma begitu saja. Dengan ada JCP yang lebih fokus menuju ke Carl. Retribution yang sangat baik. Ditungguin oleh Sunfort kalti sih. Stole Turtle. Yang sangat maksimal. Dan bahkan mendapatkan poin kill dari tim Liquid. Mereka harus benar-benar melakukan sebuah perubahan. Karena rotasi yang mereka lakukan dengan 3 poin kill. Merubah Snowball makin lebih jauh. Wah ini klasik gameplay dari Valkon's AP Brand di game yang ketujuh ya. Mereka selalu main lebih galak daripada lawannya di early game. Apapun yang terjadi no matter what happens. Wah dia langsung tabrak aja. Apapun yang terjadi di gamenya. Dan itu yang terbukti. Carl TZ benar-benar ketinggalan levelnya jauh banget. Jauh. Jauh banget. Ini Carl TZ harusnya sesaat lagi level 7. Bahkan possible banget untuk level 8. Tapi mau gak mau. Harus dikejar oleh Carl TZ. Karena kalau enggak dia bakal ketinggalan dari segi adu retribution selanjutnya. Gak cuma untuk adu retribution adu tartal juga nih. Bakal ngerujiin temen-temen dari tim Liquid Filipin. Karena snowballingnya gagal. Implosion. Langsung memasak menuju karena seseorang CP. Karena bisa dimakan oleh Sarah Carl TZ. Tapi untungnya disana Sanji siap untuk melakukan covering up. Sedangkan ada view yang membuat para pasukan dari tim Liquid Filipin. Mereka juga kebingungan. Maju mereka gak bisa. Mundur dipaksa view. Jadi mereka bisa dibilang maju. Kena mundur kena Prof. Ya serba salah ya. Ini tinggal menunggu juga nih. Untuk gimana caranya. Hero-hero yang menuju ke late game seperti Nathan. Ini bisa bersinar. Karena Benny Cutie udah kena solo kill juga. Ini bakal jadi game yang cukup different. Apalagi by level ya. Lihat Super Marco. Unggul satu level di atas dari Pope Benny. Nathan yang terkena solo kill di early game. Tertancap seperti dengan Spear of Misery. Wow. Itu yang membuat Super Marco kali ini jauh lebih diuntungkan. Dengan adanya early advantage yang masih belum berhenti bergulir. Turtle kedua akan sesaat lagi kita saksikan. Sunfort akan bermain dengan rotasinya cukup safe. Tapi bottom lane. Wow. Udah mulai di start juga sih. Flap akan jalan atau akan plating sekalian. Tapi kalau misalnya mereka udah punya momentum seperti ini sih. Falcons harus terus mainin sih Prof. Karena kalau mereka lepaskan sedikit nafasnya. Dan membuat Nathan ini menjadi power nanti di arah mid gamenya. Ini bahaya untuk mereka sendiri. Dan bagaimana Prussian. Berhasil mendapatkan dua. Sekarang sama role point. Tapi dibalaskan dengan adanya Lasset. Sandeteng. The power of the tribune-nya dari seorang Caldisi. Membalaskan semua yang dimiliki dari Falcon semi-brand. Tepakan dari Sunfort. Dibawa lebih dekat untuk kepada kematian. Para masukkan tim Falcon semi-brand. Dua akan hilang. Wah Lasset dari Super Marco. Masih gagal didapatkan. Tapi J.Pimo tidak mau akan coba mendapatkan sosok seorang Oguan. Super Marco selamat ditungguh oleh seorang Oguan. Jadi itu udah paling yang bisa dilakukan oleh para pasukan tim Liquid tebakan. Liat Flap. Dia udah gak bisa selamat. Sanchi. Masih ada Winter Truncheon ke atas. Dan down of nowhere JP. Masih ada para pasukan dari tim Liquid Filipin. Ternyata ada Nathan yang siap untuk membantu para pasukan dari tim Liquid. Meskipun begitu double kill dari Caldisi. Jangan sampai menunjukkan triple kill. Dan Liquid Pounce-nya bisa membahayakanlah Caldisi. Karena dia masuk terlalu dalam. Apa yang kamu lakukan? Kailtisi! Apa yang terjadi? Oh terlalu overcome-nya. Terlalu bernasu. Dan kata terlalu. Memang cukup berbahaya disini. Untuk teman-teman dari Valkan's AP Brand. Ketika mereka udah untung. 1.800 gold. Sekarang hampir dibayar lunas semuanya. 1.500 gold. Dibalikan dengan cepat dan instan. Super Marco memang dapetin turret. Tua cukup. Tapi kayaknya ini bakal jadi kerugian yang berlipat ganda. Kyle Tizi. Mungkin bisa menyesali perbuatan tersebut. Ya pasti. Karena dia udah ngasih satu untungan lagi. Untuk Sanji yang memang belum bisa ditumbangkan dari tadi. Lagi-lagi. Sekarang tim Liquid Philippines yang dapetin momentum-nya. Ditambah Benny Q didapetin 1 point kill juga. Itu udah ngebuka window yang dari tadi ketutup. Gara-gara solo kill di arah top lane. Ya itu buat apa yang dilakukan seperti itu? Dua itu udah cukup, Prof. Dan bahkan lihat sekarang. Dia malah yang terkena kondisi dalam under banget. Dan dia akan coba cukup mengandalkan Ogwen lagi. Ketika para pasukan dari tim Liquid Philippines. Goldnya udah tidak berbeda jauh seperti sebelumnya. Iya, iya, iya. Ini goldnya gak jauh beda sih. Cuma beda 500. Carl Tizi aja udah satu level setara loh. Dengan adanya Carl Tizi dan Breath of Destruction. Oh Purify Gaming. Implosionnya kagal. Tapi lihat view disana bersama dengan para pasukan Team Valko CP Brand. Mencoba untuk mendapatkan poin dengan pasti. Dan bahkan dua point kill yang sudah didapatkan. Harus ditukar dengan adanya Turtle. Kalau tidak ditukar ini akan menjadi kerugian yang sangat banyak. Lihat Flap CC. Akan hilang. Bahkan Turtle kali ini juga mendapatkan keuntungan dengan satu point kill. Tapi Carl Tizi, dia ada di arah rumput. Mereka akan teamfight lebih tambah. Tapi Sunfort standby. Jangan mereka lepaskan Turtle ini. Akan menjadi sebuah kerugian yang sangat mahal. Dan bahkan itu dia ada power of retribution. Carl Tizi. Tidak sangat baik. Mereka terperancam banget. Super Markle. Saya ada di for this time. Damage yang besar diberikan oleh para pasukan dari Team Liquid. Tapi napaknya. Karena tidak adanya mask man di depan sana. Mereka gak bisa menambahkan teamfight lebih panjang lagi. Wah ini udah bener-bener intens banget sih. Ini overheating dari kedua tim. Mereka bener-bener udah kayak. Yaudah yang ada di depannya makan. Siapapun itu ganyang. Gak pakai kepala dingin Prof. Gak berpikir jernih. Ini yang harusnya. Menurutku ya. Keduanya juga hati-hati sih. Karena tim Liquid Philippine. Mereka udah ketahuan di bagian top lane. Mereka udah terdeteksi juga. Benny Cutie udah menggunakan Purify nya. Ketika udah gak ada Purify ya. Udah diangkat-angkat sama Vue. Tapi di sisi lain. Kalau kita lihat tadi. Di area bottom lane nya. Ternyata. Flap Tizi yang dimakan. Dan Flap Tizi memang belum memiliki kapasitas dengan Immortality. Untuk bertahan hidup lebih lama lagi. Padahal dia butuh banget Immortality saat ini juga. Tapi dia udah selesai dengan Oracle. Bukan Oracle ya. Menurut kita bukan Oracle. Menurut kita Immortal ya. Immortal udah jawaban. Bang timenya sih yang dibutuhkan. Bener. Biar nanti untuk Super Marco bisa nge-aim nih tombaknya. Dan dia bisa datang sebagai penyelamat gitu loh. Oke. Ini winning condition nya langsung kayak berubah total. Falcons AP brand. Kayak harus nge-stop gimana caranya Ruby atau Arlott nya dari Sunfort ini. Sebelum ada team fight besar. Karena kalau Arlott sama Ruby nya main. Wah danza itu Sunfort nya. Oke. Selain Sunfort nya Danza ini juga udah masuk ke menit yang ke-8. Sedangkan dari tim Falcons AP brand cuma dapetin bottom outer dan top lane outer. Iya. Mid lane nya belum pecah. Mid lane nya belum pecah. Nathan nya masih farming. Nathan nya masih farming. Dan ini akan waktu lebih banyak untuk seorang Nathan. Dan kondisi dari Ogun yang terlalu jauh. Walaupun nanti akan bisa didapatkan oleh sosok seorang Moskov dengan tombak. Spear of Destruction nya. Ini jangan sampai. Papa Benny item ke-3. Dia respect pakai WON bos. Iya. Itu nge-jawab banget banyak hal ya. Lycan Punch. Basic attack nya Moskov. Ditambah lagi ada Flap TZ juga ya. Kecuali kalau misalkan dia terkena through damage nya. Tapi buat sekarang Queen Swings jadi jawaban untuk Carl TZ. Dia gak mau di instant kill. Dengan adanya Kyle TZ juga yang sudah berada di level 12. Lord akankah menjadi jawaban untuk Valkan's AP brand? Belum. Wih. Belum sir. Spoiler. Spoiler? Hah? Belum. Oke. Kaget saya. Oke. Agak cukup. Agak cukup kaget nampaknya kali ini. Saya pun juga kaget. Sama. Tapi kita gak tau apa yang terjadi. Coba kita balik lagi ke dalam in-game. Oke. Para pasukan dari tim Liquid Philippine. Aku bisa menjelaskannya. Itu namanya salah pencet Be. Itu namanya tes asetmu. Tes aset salah pencet. Tes aset. Jadi ada dua aset kan nanti. Benar. Itu baru satu. Ada Liquid ada AP brand kan. Iya. Itu maksud aku. Oke oke. Itu makanya. Aku jawab sebenarnya. Selalu ada jawaban di setiap pertanyaan kok. Tenang aja. Tenang aja. Tenang aja. Itu namanya test drive. Nah itu tadi yang kedua tuh. Liquid. Itu Liquid. Iya bener. Ngetes. Itu test drive. Test drive adik-adik. Jangan susun. Jangan susun kalian ya. Oke. Underbilt Caltese. Ini bakal nambahin hybrid defense juga. Dan sekarang tarik ulur Lordnya malah menguntungkan teman-teman dari Valken. Terusnya di brand karena bawahnya kedorong. Karena mereka juga gak terlalu takut si Prof bisa dibilang dari tim Liquid. Selama masih pegang Nathan mereka gak terlalu takut dengan Lord yang pertama. Iya. Lord kedua pun juga mereka gak terlalu takut. Tapi yang mereka takutkan adalah. Laning yang gak bisa mereka. Apa. Benerin gitu loh. Lihat kali ini. Dan sosok seorang. Papa Benny berhasil menghindari dengan The Purify. Mudukkan pelakang menghindari menuju ke result sesuai. Benekati. Helo begitu Sanjay damangkan membalikkan kembali keadaan dari seorang Sunform. Fokus menuju ke arah belakang tiga hilang. Aduh. Kaltesi menjadi pilihan utama. Flaker 4 Defensive dan Triple Kill dari Sanjay. Bener-bener membalikkan keadaan yang dimiliki dari tim Valkons Happy Brand. Sekalipun dia menuju ke arah Lord. Dia gak akan sanggup Prof. Wah ini kombo Double Sun Sun nya nya belim banget sih. Double Sun Sun. Karena memang kan ada efek Frozen kan. Dan itu juga efek CC. Ini akan membuat Sanford makin dive in makin lebih dalam. Tapi Kaltesi? Oh final slice nya dihindari begitu saja. Dengan kondisi seperti ini Sanjay gak boleh tumbang. Walaupun dia sekalipun punya pasif. Dia tetap harus nge-buying time gimana namanya Kaltesi gak boleh Lord. Iya, iya, iya. Ini kalau Lord nya didapatkan oleh teman-teman dari Valkons Happy Brand. Selesai sudah untuk Power Defense. Tapi masih ada Nathan, masih ada Papa Benny. Walaupun tumbang 4 kali tapi dia masih berusaha untuk mencari momentum kembali. Gimanapun caranya mereka harus stop Lord ini sebelum didapatkan oleh Valkons Happy Brand. Dan ini dia momentumnya JP sendiri yang di depan. Apakah dia mampu untuk menahan Lord nya? Karena sudah sisa 14 ribu. Bakal di all-in. Kaltesi! Kaltesi! Kalian di kakal untuk mendapatkan oleh retribus juta. Apakah dia dibangkan dengan adanya Ogund dan juga kawan-kawan. Kaltesi hilang! Di belakang sana gak ada yang bisa menyelamatkan Kaltesi. Tapi untungnya mereka punya Nathan. Tapi kalau Nathan yang kembali lagi di all-in seperti tadi oleh Valkontesi. Kasusnya berbeda Profesor. Ini beda banget kasusnya. Ini harus menuju ke belakang untuk entrofinya. Flap harus berhati-hati ingat. Dia bakal gampang banget untuk dipecahin viraga armornya. Dengan kehadiran dari Nathan. Super position. Damage yang begitu tinggi. Dan instant burst kill. Ini akan menjadi jawaban tersendiri bagi Nathan. Lord akan menuju ke bottom lane. Dan itu bisa menjadi bencana. Betul sekali kata Sunfort. Dengan stiker. Yang tentunya cukup fenomenal. Tapi ingat Sanji yang dari tadi belum ditumbangkan. Ini yang akan menjadi kendala juga. Karena kalau Valkontesi AP brand. Salah langkah dia ke belakang. Dan kena Frozen. Wah udah ini bahaya banget nih. Oke. Tapi lihat Papa Benny akan selalu berada di garis depan. Lihat di belakang sana. Dia udah mengeluarkan entropinya. Untuk melakukan clear di arah mid lane. Karena mid lane menjadi sebuah lane. Satu-satunya yang bakal coba ditutup Papa Benny. Semaksimal mungkin. Sedangkan di arah bottom lane kita akan lihat. Dimana sosok JP akan coba menjaga Lordnya. Supaya tidak masuk lebih dalam lagi. Ketika tidak lebih dalam lagi. Flat TZ. Ini juga gak bakal bisa masuk ke dalam. Entropinya udah ada. Tapi Benny masih coba untuk menahan. Dia takut implosion akan keluar begitu saja. Lihat Benny masih coba untuk menahan. Flicker yang telah dikeluarkan. Oh my god. Para pasukan dari Team Liquid. Mereka memaksa team fight lebih lanjut. Di arah bottom lane. Dan akhirnya berhasil mendapatkan Sunfort. Karena masuk lebih dalam lagi. Dan mau lebih. Seketika Flat TZ memiliki Immortality. Wah itu dia sih. Immortality yang benar-benar ngebuat Flat TZ. Masih mampu untuk bertahan hidup. Walaupun ada ancaman di depan sana. Ada Last Insanity. Yang masih bisa untuk menambahkan efek dash bagi Xbox. JP Immortality juga. Mereka gak mau bermain dalam tempo dari Valkans AP Brand. Mereka mau memaksa Valkans AP Brand yang main di tempo mereka. Dengan keadaan dari Nathan dan juga Aurora. Sekarang gamenya akan dibawa ke late game. Di atas menit 15 kita tahu bahwa Nathan punya power Ranger Mas. Dan lihat cuma berbanding 100 bahkan 200 gold saja. Menurutku. Kalau udah menit 15 ke atas. Dan Lordnya masih mampu untuk ditahan. Terutama untuk Lord yang kedua. Liquid Philippines punya tempo ini. Di atas Moskov late game masih ada Nathan. Itu dia. Di atas Moskov ada Nathan. Tak tuh tak tuh tak tuh di atas. Jadi bisa kita bilang. Ya mau gak mau flab disi sama Okwen kali ini tugasnya. Sekarang kondisinya gak ada lagi bisa ke dalam. View mau ngangkat-ngangkat Benny. Kejauhan bos. Udah gak bakal bisa bos. Ngejangkau karena Benny jauh banget. Satu-satunya ya tinggal korbanin antara Flab dan juga Okwen. Kalau menurut aku Prof. Dua orang ini ditukar sama tiga atau empat orang masih worth it sih. Aku merasa kalau pun ditukar sama empat ya. Kalau emang bener-bener kayak immortalnya yang pecah semuanya. Dan bener-bener kayak udah gak ada escape ability. Itu emang worth it. Tapi seberapa kuat untuk tim Liquid Philippines. Nahan minimal damage dari Roger nya sekarang ya. Udah di level 15. Dan Carl TZ. Sakit juga. Ingat Carl TZ belum ada immortality loh. Dia belum bisa nahan lama-lama. Atau bahkan Winter Crown. Menurutku Winter Crown lumayan nahan. Karena kalau Alpha udah masuk ke depan sana dengan Spirit of Alpha. Dia udah gak punya kapasitas lagi untuk bertahan. Ya bener sekali. Tapi JP akan coba dibukul mundur. I'm offended. Fokus. Berikan informasi dan implosion. Mendapatkan JP Benny telah mendapatkan informasi. Kalau tidak ada lagi implosion di depan sana. Langsung ada spare off. Distraction. Lihat Moskow bisa datang kapanpun dimanapun. Tapi Carl TZ terlalu masuk ke dalam. Dan jatuh terjadi karena seorang Sanji. Ini bencana. Double kill. Wind of nature everyday dari suara Papa Benny. Mundur karena belakang dengan jalan kaki. Ini nama ke Purify. Satu-satunya jawaban untuk suara Papa Benny. Lihat. Mereka terlalu dalam bermain. Papa Benny gak ada Wind of Nature kembali. Profesor. Mabukah mereka mempertahankan. Mereka dengan Lord kali ini? Kayaknya bakal dilepasin dulu buat sekarang. Lordnya bakal dibiarkan begitu saja. Bloodwings menjadi jawaban setelah tidak ada Wind of Nature. Dan sekarang Oh Gwen. Dengan immortality yang masih kuat di dalam tubuhnya. Akan berjalan bersama dengan Lord Winter Crown dari Vue. Semua hampir terbilang perfect. Dari Vulcans AP brand. Mereka gak ada celah sama sekali untuk bisa di kalahkan di teamfight selanjutnya. Wind of Nature pula. Menahan untuk Carl TZ ketika targetingnya akan menuju ke Super Marco. Tapi ingat. Super Marco gak bisa adu basic attack lawan Benny Cutie. Karena Wind of Nature nya akan percuma dan terbuang sia-sia. Lihat gold grafiknya. Snowballing nya jauh banget. Lordnya akan dimanfaatkan. Tapi kalau cuma dua land push. Aku masih yakin ini bisa di defense. Yes. Ogwen dengan adek console gaming di depan sana. Akan mencoba untuk menutup jalannya para pasukan dari tim. Liquid untuk maju ke depan. Eplosion. Mereka berhasil mendapatkan CP. Tapi free hit dari belakang dari seru Papa Benny akan menyelamatkan semua. Lihat basenya terbuka dengan sangat bebas. Tapi dengan clear yang sangat cepat dari Papa Benny. Tapi memperhatikan posisi dari seru Super Marco dari bottom lane. Wind of Nature udah bukan menjadi jawaban lagi. Carl TZ mencoba untuk memaksa mendapatkan poin keutambahan. Tapi mereka masih punya wave yang bergerak. Tapi udah gak ada entropy. Dari depan sana Benny Kitti masih coba untuk menahan dengan adanya sosok dari Eplosion. Hilang begitu saja. Fokus karena base. Dan ini batana Falcon Sepi Brand. Berhasil mendapatkan juara SPS. Dan berhasil mematakan dominasi tim Liquid. Wow. Full Series. Berjalan dari lower bracket. Dengan begitu luar biasanya durability diuji. Strategi pastinya juga diuji. Tapi Falcon Sepi Brand membuktikan bahwa mereka memiliki mental juara dan pembuktian.